Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Eki MK Teman-teman biasa manggil Eki Pengguna jalan di lampu merah biasa manggil Mas, maaf mas Aku tak mau Sebenarnya saya adalah konten kreator dan youtuber Menurut saya sih Tapi, warga di kampung menganggap saya orang gila Di sini Di panggung suci One Egg ini Saya akan menegaskan Bahwa anggapan warga kampung Adalah benar Tapi menyakitkan Karena Dengan modal wajah yang pas-pasan Dan di bawah standar motor Saya harus benar-benar berusaha totalitas berkarya dan menghibur Saya bikin video tanpa stand man Jatuh dari motor Jatuh dari pohon Sampai jatuh bangun aku mengejarmu Ya, ya, ya Sarangyo Berbeda dengan konten kreator Yang mengandalkan penampilan Modal ganteng doang Jemput cewek depan gang Cuma modal slow-mo aja Videonya rame Dan banyak yang suka Cuma begitu aja Followernya ratusan ribu Bahkan jutaan Apalagi Kalau yang bikin konten itu Dari artis yang sudah terkenal Gandeng, kaya Serta dermawan Pak Emwong misalnya Dia Bikin konten tanpa harus menganiaya diri sendiri Cukup dengan giveaway Subscribernya naik drastis Sebenarnya saya juga bisa bikin giveaway Tapi nunggu menang giveaway dari Pak Emwong Pak Emwong bikin prank gembel Bisa masuk trending Saya bikin prank gembel Bisa masuk kantor Satpol PP Pak Emwong jadi gembel Ada make up partisnya sendiri Dia ada tim khusus yang merias Sehingga benar-benar kelihatan seperti gembel Kalau saya jadi gembel Aduh 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 Takut gue Aduh Aduh Gakal kenapa ketika dia balik lagi, ternyata mau kenapa. Gak tapi ada nyetrum-nyetrumnya tadi apa itu di belakang? Yaudah gitu aja. Gimik aja gini, gini. Oh nyetrum? Ya gak apa-apa biar aneh aja. Oh. Nyetrumnya itu set up gitu. Kepancelannya muka-muka. Ya kita pikir bakal gimana. Gue pikir, gue pikir ketika dia setrum-setrum. Itu tuh dia, ini kayaknya dia tangannya ngitem-ngitemin nih. Lihatannya. Pas dia balik, kayak gitu udah katanya. Oh iya, iya emang udah gosong ya. Iya, iya, iya. Egi, Egi tadi yang pas jatuh bangun aku mengejarmu ya, iya, iya. Itu lagu apa? Lagu jatuh bangun? Itu memang? Hmm. Satu lagu itu? Iya. Bukan dong itu dua lagu ya, iya, iya. Itu Miras Antika. Dulu aku suka padamu. Dulu aku memang suka padamu ya, iya, iya. Bukan jatuh bangun aku mengejarmu ya, iya, iya. Itu. Orang sesang ikutinnya. Itu dua lagu jadi satu, orang mau ngikut nyanyi tiba-tiba lu belok ke lagu lain. Ya kalau gue sih teribur banget ya, tapi gak tau deh apakah ini masuk ke dalam. Karena kita ada beberapa, ini nya apa, yang harus dinilai itu ada beberapa kategori yang harus dinilai gitu. Tapi secara keseluruhan sih gue seneng ngeliat yang kayak begini gitu. Iya lah mudah-mudahan bisa lolos lah ya, mudah-mudahan banyak yang jelek lah hari ini gitu. Supaya lu bisa lolos gitu. Supaya lu bisa lolos gitu. Gitu ya Gik ya. Dia harus dideliver juga dengan sangat spesial, dengan sangat presisi. Karena kalau kata idola saya Bang Miing, orang ketawa bukan karena lucu, karena ngerti. Menurut gue lu tuh lebih banyak bersandar pada kejutan yang lu tampilkan ke atas panggung. Jadi semakin kita kaget, semakin kita ngerasa baru, maka kita akan semakin apresiatif sama lu. Bukan tentu ketawa ya, tapi kita apresiatif. Nah hari ini lidah lu udah taro raket nih, minggu depan lu mau ngapain gitu. Jadi scalenya itu susah lu ngejarnya, sehingga stamina lu habis sendiri. Yang gue inget dulu lu sempat mau cobain masukin stand up, tapi udah agak telat tuh jadinya. Maksudnya stand up yang tradisional ya, dengan kata-kata dan lain-lain. Nah gue takutnya ini berulang kembali di Suci One X gitu. Oke tepuk tangan sekali lagi buat Mas Egeek MK dari Sidoarjo. Terima kasih telah menonton!